Jangan lupa subscribe channel Youtube GTV Madura dan nyalakan loncengnya. DPRD Pamekasan menerima audiensi Majelis Ulama Indonesia Pamekasan. Kedatangan mereka untuk mengetahui rancangan peraturan daerah di tingkat DPRD Kabupaten Pamekasan. Ketua DPRD Pamekasan Fatoh Rahman bersama Wakil Ketua DPRD, Ketua Komisi, dan Bapem Perdam menerima audiensi MUI Kabupaten Pamekasan di ruang sidang DPRD Pamekasan. Mereka mendatangi kantor DPRD Pamekasan untuk mengetahui rancangan peraturan daerah Kabupaten Pamekasan yang akan dibahas di DPRD pada tahun 2022. Ketua Komisi Hukum dan Perundang Undangan MUI Pamekasan Agus Kasianto menyebut, raperda ini merupakan alat yang akan menata Pamekasan ke depan dan perlu diketahui. Sementara yang menjadi titik tekan dari 21 raperda yang akan dibahas adalah mengenai raperda tata ruang dan pariwisata di Pamekasan agar tidak bertentangan dengan syariah. Ini adalah pelaksanaan program perusahaan Majelis Nama Indonesia Kabupaten Pamekasan khususnya Komisi Hukum dan Perundang Undangan. Jadi salah satu komisi hukum dan perundang undangan setiap tahun itu kita ingin mendengarkan raperda dari selatu mampu dari eksklusi. Kenapa raperda? Karena raperda itu adalah alat untuk menata ketertipan di masa depan. Kan kan kalau dilihat dari 21 pariwisata dan salah satunya raperda sama tata ruang. Tata ruang. Itu dari 21. Apa mungkin? Ke pariwisata apa? Ketip poinnya? Kita kan tidak tahu raperda seperti apa. Setelah kita tahu raperda, kita bisa melihat dengan perspektif. Sementara Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Pamekasan, Wardah Tusharifah menyambut baik kedatangan MUI ke DPRD Pamekasan. Permintaan dan saran dari MUI untuk raperda DPRD Pamekasan agar memasukkan klausul yang tidak bertentangan dengan syariah. Wardah menyebut tidak mempermasalahkan selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada. Wardah menyampaikan semua saran dari mereka nantinya akan disampaikan di Pansus DPRD Pamekasan. Ya kami tadi welcome lah dengan kehadiran MUI ke sini karena tujuan beliau-beliau semua untuk mengetahui rencana raperda tahun 2022 di DPRD Kabupaten Pamekasan. Jadi kami tadi melakukan penjelasan dan juga sosialisasi tentang raperda-raperda yang sudah kami siapkan dan masuk di perlumpan perda tahun 2022. Dari pihak MUI meminta agar raperda-raperda yang akan dibahas di Kabupaten Pamekasan khususnya di pihak legisati untuk dimasukkan klausul-klausul yang memang tidak bertentangan dengan syariah. Lebih baiknya lagi jika diadakan perda syariah. Dari hasil audiensi ini mereka berharap raperda yang akan menjadi perda nantinya benar-benar tepat dan bermanfaat untuk masyarakat Pamekasan. Mohamad Hasan, JTV Terima kasih telah menonton!